Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian Jumpa lagi di dalam program Mari Baca Alkitab GKI Karangsaru Minggu tanggal 19 Maret 2023 Sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa Bapak yang baik Sepanjang hari kami percaya engkau sudah menyertai kami semua di setiap aspek kehidupan kami Engkau yang selalu ada bersama kami Sebelum kami beristirahat dan mengakhiri hari ini ya Bapak Biarkanlah kami engkau mampukan untuk tetap taat dan setia Membaca dan merenungkan firmanmu Berfirmanlah ya Tuhan Agar hidup kami makin sepadan dengan engkau Agar kami makin boleh menggugakan hatimu Hidup makin berkenan di hadapanmu Dan izinkan kami malam ini tidur berselimutkan kasihmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema kita malam ini adalah Prioritas yang benar Bacaan diambil dari 2 Raja-Raja pasal 11 Ayat 1 sampai dengan 2 Raja-Raja pasal 13 Ayat 25 Atalia dibunuh dan Yoas menjadi Raja Ketika Atalia ibu Ahasya melihat bahwa anaknya sudah mati Maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan Raja Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram Saudara perempuan Ahasya Mengambil Yoas bin Ahasya Menculik dia dari tengah-tengah anak-anak Raja yang hendak dibunuh itu Memasukkan dia dengan enang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur Dan menyembunyikan dia terhadap Atalia Sehingga dia tidak dibunuh Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu Dengan bersembunyi di rumah Tuhan Sementara Atalia memerintah negeri Dalam tahun yang ketujuh Yoyada mengundang para kepala pasukan seratus Dari orang Kari Dan dari pasukan bentara penunggu Disuruhnya lah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka Dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan Kemudian diperlihatkannya lah anak Raja itu kepada mereka Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka Inilah yang harus kamu lakukan Sepertiga dari kamu Yakni yang selesai bertugas pada hari sabat disini Tetapi mengawal di istana Raja Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur Dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang Para bentara penunggu Haruslah mengawal di istana Dan kedua regu daripada kamu Yakni semua orang yang bertugas disini pada hari sabat Dan mengawal di rumah Tuhan Haruslah mengelilingi Raja dari segala penjuru Masing-masing dengan senjatanya di tangannya Dan siapa yang mendatangi barisan Haruslah mati dibunuh Dan baiklah kamu menyeretai Raja Setiap kali ia keluar atau masuk Para kepala pasukan seratus itu melakukan Tepat seperti yang diperintahkan Imam Yuyada Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari sabat Bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu Lalu datanglah mereka kepada Imam Yuyada Imam memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu tombak-tombak Dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan Kemudian para bentara itu Masing-masing dengan senjatanya di tangannya Mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu Dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu Untuk melindungi Raja Sesudah itu Yuyada membawa anak Raja itu keluar Mengenakan jejaman kepadanya Dan memberikan hukum Allah kepadanya Mereka menobatkan dia menjadi Raja serta mengurapinya Dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka Hiduplah Raja Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat Pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan Lalu dilihatnyalah Raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat Raja Dan seluruh rakyat negeri bersukaria Sambil meniup nafiri Maka Atalia mengoyakan pakaiannya sambil berseru Kianat, kianat Tetapi Imam Yuyada memerintahkan para kepala pasukan seratus Yakni orang-orang yang mengepalai tentara Katanya kepada mereka Bawalah dia keluar dari barisan Siapa yang memihak kepadanya Bunuhlah dengan pedang Sebab tadinya Imam itu telah berkata Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan Lalu mereka menangkap perempuan itu Pada waktu ia masuk ke istana Raja dengan melalui pintu bagi kuda Dibunuhlah dia di situ Kemudian Yuyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan Raja dan rakyat Bahwa mereka menjadi umat Tuhan juga antara Raja dengan rakyat Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal Lalu merobohkannya Mereka memecahkan sama sekali mesbahnya Dan patung-patung dan membunuh matan Imam Baal di depan mesbah-mesbah itu Kemudian Imam Yuyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan seratus Orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri Lalu mereka membawa Raja turun dari rumah Tuhan Mereka masuk ke istana Raja melalui pintu gerbang para bentara Kemudian duduklah Raja di atas tahta kerajaan Bersukar ialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana Raja Yoas berumur tujuh tahun pada waktu ia menjadi Raja Dalam tahun ke-7 zaman Yehu Yoas menjadi Raja Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Sibir dari Bersebir Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya Selama Imam Yuyada mengajar dia Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu Berkatalah Yoas kepada para imam Segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan Sebagai persembahan kudus Yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa Uang tebusan jiwa Menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang Dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan Karena dorongan hati seseorang Baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing Dari kenalannya Dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu Dimana saja terdapat kerusakan Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas Para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yuyada Dan Imam-imam lain serta berkata kepada mereka Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu Tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat Tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu Kemudian Imam Yuyada mengambil sebuah peti Membuat lubang pada tutupnya Dan menaruhnya di samping mesbah Di sebelah kanan Apabila orang masuk ke rumah Tuhan Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu Maka datanglah panitera Raja beserta imam besar Lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke dalam tangan para pekerja Yang diangkat mengawasi rumah Tuhan Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu Kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu Kepada tukang-tukang tembok Dan kepada tukang-tukang pemahat batu Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat Untuk memperbaiki rumah Tuhan Dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak Pisau, bokor penyiraman, nafiri Atau sesuatu perkakas emas dan perak Dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja Supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserai uang itu Untuk memberikannya kepada tukang-tukang Sebab mereka bekerja dengan jujur Tetapi uang korban penebus salah Dan uang korban penghabus dosa Tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan Semuanya itu adalah bagian para imam Pada waktu itu majulah Hasael Raja Aram Diperanginya lah Gad dan direbutnya Kemudian Hasael berniat menyerang Yerusalem Tetapi Yoas Raja Yehuda Mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya Yakni Yosafat, Yoram, dan Ahasya Raja-Raja Yehuda Dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri Juga segala emas yang terdapat dalam perbendaraan rumah Tuhan Dan istana Raja Dikirimkannya lah semuanya itu kepada Hasael Raja Aram Maka tidak jadi lagi Hasael menyerang Yerusalem Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan Lalu membunuh Yoas di rumah Milo Yang letaknya di penurunan Kesila Yusakar anak Simiat dan Yusabet anak Somer Ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia Dalam tahun ke-23 zaman Yoas bin Ahasya Raja Yehuda Yoas anak Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria Ia memerintah 17 tahun lamanya Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan ia hidup menuruti dosa Yerubim bin Nebat Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula Ia tidak menjauhinya Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel Lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hasael Raja Aram Dan ke dalam tangan Ben Hadad anak Hasael selama zaman itu Tetapi kemudian Yoas memohon belas kasihan Tuhan Dan Tuhan mendengarkan dia Sebab ia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram Tuhan memberikan kepada orang Israel seorang penolong Sehingga mereka lepas dari tangan Aram Dan dapat duduk di kemah-kemah mereka seperti yang sudah-sudah Hanya mereka tidak menjauhkan dari dosa-dosa keluarga Yerubim Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula Melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu Juga patung Asyara masih berdiri di Samaria Sebab tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas Selain dari 50 orang berkuda Dan 10 kereta Dan 10 ribu orang berjalan kaki Sebab Raja Aram telah membinasakan mereka Dan meniupkan mereka seperti abu pengirikan Selebihnya dari riwayat Yoahas Dan segala yang dilakukannya Dan kepahlawanannya Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel Kemudian Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya Dan ia dikuburkan di Samaria Maka Yoahas anaknya menjadi Raja menggantikan dia Dalam tahun ke-37 zaman Yoahas Raja Yehuda Yoahas anak Yoahas menjadi Raja atas Israel di Samaria Ia memerintah 16 tahun lamanya Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Ia tidak menjauh dari segala dosa yang disuruh Yerubiam bin Nebat Dilakukan orang Israel Tetapi terus hidup dalam dosa itu Selebihnya dari riwayat Yoahas dan segala yang dilakukannya Dan kepahlawanannya Bagaimana ia berperang melawan amasnya Raja Yehuda Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel Setelah Yoahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya Maka duduklah Yerubiam di atas tahta ayahnya Dan Yoahas dikuburkan di Samaria di samping Raja Israel Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya Datanglah Yoahas Raja Israel Kepadanya dan menangis oleh karena dia Katanya Bapaku, Bapaku Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda Berkatalah Elisa kepadanya Ambilah busur dan anak-anak panah Lalu diambillah busur dan anak-anak panah Berkatalah ia kepada Raja Israel Tariklah busurmu Lalu ia menarik busurnya Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja Serta berkata Bukalah jendela yang di sebelah timur Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa Panahlah Lalu dipanahnya Kemudian berkatalah Elisa Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan Anak panah kemenangan terhadap Aram Engkau akan mengalahkan Aram Dari Afek sampai habis lenyap Sesudah itu berkatalah ia Ambilah anak-anak panah itu Lalu diambilnya Setelah diambilnya Berkatalah Elisa kepada Raja Israel Pukulkanlah itu ke tanah Lalu dipukulkannya tiga kali Kemudian ia berhenti Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya Serta berkata Seharusnya engkau memukul lima atau enam kali Dengan berbuat demikian Engkau akan memukul Aram Sampai habis lenyap Tetapi sekarang hanya tiga kali saja Engkau akan memukul Aram Sesudah itu matilah Elisa Lalu ia diguburkan Ada pun gerombolan moab Sering memasuki negeri itu Pada pergantian tahun Pada suatu kali Orang sedang menguburkan mayat Ketika mereka melihat gerombolan datang Dicampakan mereka lah mayat Itu ke dalam kubur Elisa Lalu pergi Dan demi mayat itu Kena kepada tulang-tulang Elisa Maka hiduplah ia kembali Dan bangun berdiri Hasael Raja Aram Menindas orang Israel Sepanjang umur Ya'ahas Tetapi Tuhan mengasiani Serta menyayangi mereka Dan ia berpaling kepada mereka Oleh karena perjanjiannya Dengan Abraham Isaac dan Ya'kub Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka Dan belum membuang mereka pada waktu itu Dari hadapannya Kemudian matilah Hasael Raja Aram Maka Ben-Hadad Anaknya menjadi raja Menggantikan dia Yo'as bin Yo'ahas Merebut kembali dari tangan Ben-Hadad Bin-Hasael Kota-kota yang dalam peperangan Direbut Ben-Hadad dari tangan Yo'ahas Ayah Yo'as Tiga kali Yo'as mengalahkan dia Dan mendapat kembali Kota-kota Israel Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Empat anak laki-laki Bermain bola basket Dua lawan dua Di seberang jalan Usia mereka kira-kira Sepuluh tahun Dan mereka sangat gembira Tiga diantaranya Mencoba meniru atlet Idola mereka Mereka berusaha Melakukan gerakan-gerakan sulit Dan itulah yang paling penting Bagi mereka Satu anak Hanya ingin bermain Dasar-dasar Dari permainan tersebut Ia bermain secara sederhana Dan langsung Tidak lama kemudian Ia menjadi pencetak Angka yang terbesar Ia tidak terganggu Dengan usaha Untuk meniru gerakan canggih Dari pemain bintang terkenal Jadi ia bermain Dengan lebih baik Kehidupan Kristen Dapat menjadi seperti itu Saudara Kita dapat terlena Dengan detail yang berlebihan Dan kehilangan hal utama Yang sederhana Hidup dekat Dengan Tuhan Setiap hari Kita dapat menjadi sibuk Dengan menginginkan Barang yang benar Mengenal tentang Kelompok yang benar Dan terlihat Di tempat-tempat Yang benar Sehingga kita Tidak sempat Meluangkan waktu Dengan pribadi Yang benar Yaitu Tuhan Ketika Yuwas dan rakyatnya Membangun kembali Baik Allah Mereka harus Menggunakan Semua dana Yang mereka miliki Untuk pembangunan itu Tidak ada dana lagi Untuk dekorasi Atau hiasan Bokor penyiraman Perak dan nafiri Mereka harus fokus Pada hal-hal yang mendasar Dua Raja-Raja Pasal 12 Ayat 1-15 Saudara Untuk bertumbuh Dalam iman Kita harus mengenal Tuhan Waktu-waktu Yang Anda luangkan Dengan Tuhan Membaca Alkitab Dan berdoa Yang akan memberi Anda Dasar Aktivitas Kristen Yang lain Menjadi efek Hanya jika itu Merupakan ekspresi Dari hubungan Yang Anda Kembangkan Dengan Tuhan Hal-hal apa Yang merupakan Gangguan Bagi Anda Sehingga Relasi Anda Dengan Tuhan Tidak menjadi Benar Saat ini Amin Bapak terima kasih Seringkali Kami memang melihat Hal-hal yang Sesungguhnya Tidak esensi Kami seringkali Tergoda Dengan hal-hal Yang kami pandang Baik meskipun Itu hanya kulit luar saja Kami lupa Bahwa hal-hal Dasar dan mendasar Itu yang lebih penting Bahkan Tuhan Melihat hati Setiap kami Oleh karena itu Tuhan Tolonglah kami Apa yang kami dengar Malam hari ini Menolong kami Untuk sungguh Membangun relasi Setiap hari Bertekun Berdoa Membangun relasi Yang benar Dengan Tuhan Itu lebih penting Dari segala sesuatu Ketika kami punya Dasar yang benar Maka kami Sama membangun Segala sesuatu Di atas dasar Yang benar itu Dan apa yang kami Bangun Akan menjadi Kebenaran Berkati kami Malam hari ini Ketika kami Boleh beristirahat Dari segala cerih Lelah kami Di sepanjang hari ini Tuhan Mampukan kami Untuk terus Membangun relasi Dan hidup benar Di dalam kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Selamat malam Sudara Selamat menikmati Kasih Tuhan Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati kita semua Selamat menikmati